Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengatasi eGPU yang tidak terbaca gitu ya, atau mungkin saat kalian colokin Thunderbolt-nya ke laptop kalian kok tiba-tiba enggak terbaca gitu ya. Dan disini saya sebenarnya sudah colokin untuk eGPU-nya ke laptop saya gitu dan saya juga sudah nyalain untuk eGPU-nya dan kipasnya juga lagi muter gitu sekarang, tapi saat saya buka Thunderbolt gitu ya untuk aplikasinya disini tidak muncul gitu ya. Dan kalian bisa langsung matiin aja untuk eGPU-nya dan kalian juga mungkin bisa coba dulu untuk buka Thunderbolt Control Center dan enggak ada juga untuk device-nya, jadi disini kita akan matiin dulu dari power supply-nya, jangan dari kabelnya kalian cabut, jangan gitu ya, disini kita akan cabut dulu untuk eGPU-nya. Oke jadi disini sebenarnya saya sudah matiin ya, tadi sudah matiin untuk eGPU-nya tapi enggak ada suara disconnect sama sekali atau apapun, jadi ini kayaknya ada masalah pada koneksinya gitu ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah ke control panel gitu ya, kalian ke control panel dan kalian cari aplikasi yang bernama Thunderbolt, disini kita akan uninstall ya, uninstall of program, dan disini kita akan klik yang Thunderbolt ini, kalian klik kanan dan kalian klik uninstall aja. Dan setelah itu kalian klik yes gitu ya, kalau misalnya ada yang kayak gitu, kalian klik yes aja. Dan disini tinggal kalian tungguin gitu ya, sampai beres gitu. Disini untuk menginstall gitu ya, menginstall kita akan tunggu sampai beres, dan disini kita akan update driver-nya lagi secara otomatis gitu. Maksudnya aplikasinya secara otomatis, tapi untuk update driver-nya disini kita akan manual ya, karena disini kita harus suntik ke update atau ke versi yang paling baru gitu. Nah setelah itu kalian udah beres gitu kan, kalian bisa exit gitu kan, dan disini kalian bisa langsung nyalain lagi untuk eGPU-nya ya dari power supply. Disini kita akan nyalain. Oke, jadi tadi ada suara connect ya, dan disini kita akan tungguin sampai Thunderbolt-nya ini menginstall. Nah disini nanti akan ada tulisannya, setting up a device gitu ya, we are setting up dalam tanda kutip base system device. Disini kita akan tungguin sampai beres, mungkin 2 menit atau 3 menit sampai muncul gitu ya, untuk Thunderbolt-nya sampai terinstall lagi gitu. Nah, nanti akan ada suara gitu lagi, 2 kali gitu ya. Nah disini nanti akan ada tulisan external GPUs or not supported by this computer. Dan disini kalau ada tulisan kayak gitu, kalian biarin aja, karena ujung-ujungnya sih gak ngaruh kalau kalian udah install driver masih tetap bisa. Dan kalian cukup klik kanan start lagi, kalian cukup ke device manager ya. Nah disini kita akan mensuntikan update Thunderbolt-nya ya, aplikasi Thunderbolt-nya ini disini kita akan update. Karena kalau kalian gak update, kalau kalian disini buka aplikasi yang bernama Thunderbolt Control Center, ini gak akan kebaca untuk eGPU kalian ya. Jadi disini kita akan exit aja dulu, disini kita akan klik kanan, lalu kita akan properties. Dan disini kita akan lihat untuk drivernya, tab driver. Dan disini kalian bisa melihat untuk driver date-nya adalah 2016, dan sekarang adalah 2020, berarti kita harus update drivernya. Kalian bisa ke website Intel, atau mungkin kalian bisa cek di deskripsi di bawah, nanti saya akan kasih link-nya. Disini kita akan klik yang browse gitu ya, jangan pakai yang Windows Update, karena pakai yang Windows Update gak bener gitu ya. Dan disini kalian cukup pilih aja foldernya ada di mana, disini saya pakai folder yang bernama driver Thunderbolt gitu. Jadi disini saya juga udah bikin, ini bikinan saya untuk foldernya. Setelah itu kalian klik next gitu ya, dan nanti akan menginstall driver. Setelah itu, nanti akan ada tulisan Windows has successfully updated your drivers. Disini kita akan close, dan nanti akan berganti gitu versinya ke 2019 ya, walaupun 2019 dan ya gak jadi masalah. Ini versi terbaru dari Intel, mungkin nanti akan ada update lagi, tapi ini bisa dipakai untuk driver dari eGPU kalian. Nah setelah itu kalian bisa close, dan kalian bisa exit aja, dan kalian bisa coba untuk buka lagi aplikasi Thunderbolt-nya. Tapi tadi kalian juga bisa melihat kan kayak blinking gitu, kayak ngedip gitu, tiba-tiba hilang. Kalian bisa langsung buka aja Thunderbolt software ya, Thunderbolt software, dan nanti akan kebaca gitu untuk aplikasinya. Oke, gak kebaca gitu kan untuk aplikasi disini, tapi kalau kalian buka Thunderbolt Control Center, itu nanti akan kebaca gitu. Nah maksudnya apa? Kalau kalian nge-install, nge-install driver, kalau udah kebaca di aplikasi Thunderbolt Control Center, bakal bisa dipakai untuk eGPU-nya gitu. Kalau disini gak ada pun gak jadi masalah sih, yang penting ada di Thunderbolt Control Center disini. Karena disini kita akan menginstall gitu, disini sekalian aja saya install untuk drivernya ya. Disini kita akan menginstall untuk driver dari VGA saya gitu. Disini kita akan menginstall, dan disini kita akan langsung saja tunggu, dan ini jujur agak sedikit lama ya untuk menunggunya. Kalau kalian udah double klik, ya memang wajar sih menurut saya, dan kalian tungguin aja sampai kebuka gitu. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa dapetin di Windows Store secara gratis gitu ya. Tapi kalau kalian belum update Thunderbolt kalian, kayak yang tadi saya lakukan di Device Manager, belum kalian suntik gitu untuk update-nya. Disini nanti gak akan bisa gitu, walaupun kalian udah cari aplikasi yang bernama Thunderbolt Control Center, itu walaupun ada ya, bisa dicari, bisa di klik, tapi disini saat kalian install, nanti akan muncul error. Jadi kalian pastiin aja untuk suntik dulu untuk update-nya, lalu kalian install ya untuk driver Thunderbolt ini. Nah, setelah itu kalian bisa klik aja, yes gitu ya, kalau ada UAC kalian klik OK, kalian tungguin aja sampai beres, dan udah gitu kalian tungguin aja sampai beres, dan prosesnya gampang banget, tinggal di next-next-next aja, dan ya yang intinya yang paling penting adalah kalian perform a clean installation, pokoknya kayak gitu aja, dan udah beres gitu, gampang. Bener, eGPU ini bisa dibilang complicated, tapi kalau kalian udah biasa, kayak saya gitu, gampang. Memang awal-awal saya pas pertama kali beli gitu ya, jujur bingung sampai, mungkin sampai gak tidur, hampir gak tidur ya, saat saya setting up GPU ini, dan saya pas udah coba, bisa gitu ya, bisa sekali, saya juga bingung kok tiba-tiba bisa gitu. Saya coba-coba, sampai dua hari baru bisa gitu, sampai saya bener-bener hafal gitu caranya. Mungkin nanti juga saya akan bikin speedrun mungkin ya, any percent speedrun mungkin. Jadi disini kita akan tungguin aja, dan udah sih, kalau udah beres, tinggal kalian install aja, tapi kalau kalian pake eGPU gitu ya, kalau kalian restart itu kalian harus melakukan step yang tadi gitu ya, yang udah tadi saya lakukan, dan kalau kalian misalnya ya, kalau misalnya kalian tidak meng-clean installation, disini kalian bakal restart dan kalian yaudah gitu, kalian gak bisa untuk pake driver kalian gitu. Disini kita akan agree and continue, dan disini kita akan tungguin gitu ya, sampai muncul yang ada tulisan installation option. Dan disini kalian pilih yang custom, pastiin yang custom, yang advanced, kita dalam konggung advanced, kalian klik next, dan kalian klik yang perform a clean installation. Nah setelah itu kalian bisa klik next gitu ya, kalian klik next, dan udah nanti nginstall. Kalau muncul Nvidia Control Panel di desktop kalian, berarti itu kalian udah bisa pake eGPU kalian ya. Dan yaudah gitu doang sih ya, kalian tungguin aja sampai beres, dan mungkin disini kita akan tunggu sampai beres juga. Oke jadi setelah kalian sudah sampai disini ya, kalian bisa klik kanan coba untuk di desktopnya, dan nanti akan muncul yang namanya Nvidia Control Panel. Kalau kalian buka, nanti akan ada driver dari VGA kalian, atau eGPU, atau ya VGA eksternal kalian gitu. Kalian tinggal tungguin aja, kalau memang agak lama ya normal sih, wajar. Dan nanti disini harusnya ada tulisan 970 sih. Cuma disini gak ada tulisannya, karena disini seharusnya sih ada ya, yang tulisan gitu, kayak yang kotak kosong gitu. Cuma disini kalian bisa klik 3D settings, atau help mungkin. Help, terus about Nvidia Control Panel, system information ya. Disini kalian bisa melihat, untuk system informationnya, kalian bisa melihat disini ya. Cuma disini gak ada VGA apa yang kalian pake. Disini ada tulisan 256-bit, itu adalah VGA saya, dan dari kuda core-nya adalah 1664 deh. Berarti udah pas gitu, dan kalian juga bisa coba langsung di game mungkin. Kalau kalian mesti gak percaya, coba disini kita akan buka DXDR gitu. DXDR, disini kita akan lihat apakah VGA-nya udah terbaca atau belum. Sebenernya sih ini udah terbaca ya, untuk VGA-nya. Display 1 mungkin. Disini O530 ya, display 2, 530, display 3 ya. Display 3-nya disini kalian bisa melihat, Nvidia GeForce GTX 970. Dan ya, itu adalah VGA extra kalau saya. Kalau kalian pake 1060, kalian pake 1050, atau mungkin 1070, atau mungkin RTX, ya nanti akan ada tulisannya disitu. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for coaching. Bye-bye. Terima kasih.